Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhada 6 syuhada itu 6 syuhada dipasang disini 6 syuhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam liat lah Tuh liat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari rekeningnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari parung Youtuber Tertua di semesta Kemoga semua sehat ya Gunakan kesehatan Dan masih ada umur digunakan untuk berjuang dan beramal soleh beribadah Pada Allah Mencari keridaan Allah Keridaan Allah Kalau kita renung-renungkan ya Kalau kita pikir-pikirkan ya Selama ini kita itu justru memikirkan pejabat Kelakuan pejabat kita yang aneh-aneh ya Bukannya pejabat Yang kita gaji Yang dapat amanah Itu yang memikirkan Rakyat Supaya rakyat tuh gak beli beras literan Supaya perumahan murah Malah kita tuh mungkin berjabat loh Pertama ya kita lihat ya Coba apa yang kita Bayangkan kalau Kalau kita Bicara Pak Jokowi Itu kan Coba Habis energi kita ya Untuk ngurusin Bohongnya SMK Apa? Mobil SMK Terus IKN Yang nguras anggaran Dari APBN Terus kita cepat Yang anggaranya Membesar Ya Terus Apalagi Banjirnya Tengah kerja asing Sementara tenaga kerja Indonesia Keleleran gitu Gajinya juga beda katanya Kalau Ketengah kerja asing Standarnya Internasional Kerjanya sama Tapi kalau Ini Orang-orang kita Standarnya UMR Gajinya UMR Upah minimum regional Gajinya sama Terus kita coba Kalau lihat Pak Luhut Macem-macem ya Lagi berantem nih Pak Luhut Dengan Said Ridu kek Dengan Maulidia Apa itu? Fatiha Maulidia Yang dari Kontras itu Dengan Hari Azar Aziz Ya Hari Azar Hari Azar Bukan Hari Azar Aziz Jadi kasus itu Pejabat-pejabat Terus siapa lagi Siapa? Si Mulyani Skandal 300 Triliun Yang saling berbantah Sehingga PPT PATK itu Sekarang menyerah Yang melempar anduk dia Ya mungkin dapat Tekanan politik ya Padahal dia Kata sudah ngirimi Sampai ratusan surat Sejak 2009 Sampai 2023 Soal aliran dana Atau Transaksi yang mencurigakan Tapi akhirnya Dramatis ya 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 begitulah ya Kita ngurusin Sri Mulyani Dulu Cuman SBY Zaman Bank Senturi Yang kata Rizal Rahmi Itu tersibat tuh Belum kelar tuh 6,7 Triliun Sri Mulyani Kita ngurusin Sri Mulyani Terus kepolisian Ya Sambuh Wah Pembunuhan Belum polisi Yang bunuh 6 Anak muda Yang gak salah Perumat pembela Islam Anak muda yang Mengawal Habib Rizik Bisa membunuh 6 6 orang itu Dengan 19 peluru Difunis lepas tuh Anggota polisi Polda Metro Jaya Terus Memburu Melakukan pembunuhan Terhadap Habib Rizik Dalam perjalanan yang legal Itu kenapa Sampai dibunuh Pengawalnya Kita ngurusin lagi Polisi Ngurusin Brigadir Joshua Yang ditembak Mati Dalam perencanaan Pembunuhan Oleh Sambuh Belum nanti Teddy Minahasa Kayaknya Sampai 25 miliar Tanahnya 30 Itu Bekas Kapolda Yang terlibat Peredaran sabu Masuk penjara Perwira-perwira polisi Banyak masalah Masya Allah Terus apalagi PUMN Rontok Semua Dimana-mana Erick Tohirnya Ngurusin bola Terus korupsi Dimana-mana Korupsi Yang bikin korupsi Itu sopo Pejabat-pejabat Itu kan Orang-orang pintar Itu kan Rakyat Susah Hidupnya tiap hari Saya tahu Disini Disini kan Parung 40 km Atau 50 km Ke istana Dari pusat pemerintahan Di Indonesia Gak jauh Istana yang 50 km Aja Kita masih Susah Rakyat disini Apalagi Nanti Ibu kota Itu Pindah ke Pusat pemerintahan Pindah kemana Itu IKN Kalimantan Dan tambah Susah kita Yang Sekitar 50 km Aja Hidup Masih Beli beras literan Orang masih Berjuang Dorong Gerobak Untuk Dapat 100.000 200.000 Susah Benar Jadi rakyat Siapa yang Ngurus Sebenarnya Jadi masalah Pejabat Pejabat Yang Rakus Rakus Yang greedy Mereka Sudah Tidak 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 Yang terakhir tentu Ada bekas maling Di staf khusus Di kementerian ANU Ada dulu ada penista agama Dari komisaris utama Di PUFN ANU Ini negeri apa? Negeri yang orang-orang pejabat-pejabatnya Yang pintar-pintar itu gak menghargai Artinya Etika Yang lebih tinggi dari peraturan Tinggi dari hukumnya Masa mahlunya sudah Sudah hilang rasa mahlunya Yang penting bagaimana Berlomba-lomba Memawarkan kemewahan Baik dia Kemewahan itu Maka perempuan flexing Maupun anak, istri dan ponaannya Dan mantunya melakukan flexing Rakyat tetap dalam Kesusahannya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!